Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga pemirsa Jalang Perhalatan Besar Piala Dunia U17. Garuda Nusantara kerap lakukan upaya yang terbaik untuk tam kompetitif pada 10 November mendatang. Sontak Ketua Umum PSSI Erick Tohira memberikan capaian khusus bagi pembimah sakti dan anak suhnya. Piala Dunia U17 2023 yang akan segera dimulai pada tanggal 10 November mendatang telah menjadi sorotan bagi dunia sepak bola. Dalam persiapan menghadapi pertarungan besar ini, Ketua Umum PSSI Erick Tohira telah memberikan pandangan yang jelas mengenai harapan dan ekspektasi yang diletakkan pada tim Garuda Nusantara. Namun Erick Tohira tidak menghentakkan dunia dengan target yang berlebihan. Sebaliknya, ia memilih kata-kata bijak dan merangkul kesederhanaan. Ia berujar bahwa pimpimah sakti dan anak suhnya diharapkan lolos fase grup, menunjukkan bahwa pemain dan pelatih Garuda Nusantara tidak diberi beban berlebihan dalam perjalanan mereka di Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 saat ini telah ditempatkan dalam grup A yang terdiri dari lawan-lawan berat seperti Ecuador, Panama, dan Maroko. Persaingan yang akan mereka hadapi di fase grup tidak diragukan lagi akan menjadi ujian berat. Namun satu hal yang pasti, mereka harus setidaknya meraih posisi kedua di grup untuk berlangkah ke babak 16 besar. Erick Tohira dengan tegas menekankan bahwa PSSI siap memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia U17 dalam pencapaian target tersebut. Bagi Erick, tindakan yang diambil oleh tim dan pemainnya di lapanganlah yang akan menggambarkan semangat dan tekat mereka. Erick juga menegaskan bahwa Timnas Muda Indonesia telah dipersiapkan secara matang. Proses seleksi pemain dilakukan dengan ketat bertujuan untuk mengidentifikasi talenta-talenta terbaik yang ada di tanah air. Yang menarik adalah bahwa skuad Timnas U17 juga akan diperkuat dengan kehadiran dua pemain, Amar Burkic dan Welber Jardim. Ini menunjukkan komitmen PSSI untuk beraih sukses di tingkat internasional dan menghadirkan skuad yang beragam. Semangat dan perjuangan Muhammad Iqbal Gwijangke dan koleganya akan dimulai pada laga pertama mereka 10 November ketika mereka menghadapi Ecuador di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Pertarungan ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang mereka di Piala Dunia U17 2023. Dusantara TV melaporkan.